Pemirsa pelayanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Ngawi meningkat pasca lebaran. Peningkatan tidak hanya proses pencetakan elektronik kartu tanda penduduk atau EKTP, namun juga surat izin pindah domisili bagi warga negara Indonesia. Pasca lebaran pengurusan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Ngawi meningkat signifikan. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan adanya libur panjang kemarin sehingga berdampak dari peningkatan tersebut. Peningkatan tersebut terjadi pada semua pelayanan Dispenduk Capil seperti perekaman EKTP dan cetak EKTP, KK, KIA, dan yang paling menonjol pada pindah domisili warga negara Indonesia, WNI. Kepala Dinas Duk Capil Ngawi Nur Hasan Muntaha mengatakan jumlah pengajuan pindah domisili WNI antar daerah pada hari biasa mencapai 50 orang, akan tetapi untuk sekarang bisa mencapai 80 orang per hari. Pemindahan WNI tersebut dikarenakan mengikuti tempat kerjanya dan menetap di daerah yang saat ini menjadi domisili, sedangkan untuk kedatangan warga baru di Ngawi relatif sedikit. Menurutnya jika diprosentase secara keseluruhan, untuk pelayanan administrasi kependudukan terdapat peningkatan 10 hingga 15 persen. Aktivitas lebaran, libur lebaran sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 8, setelah libur panjang, setelah libur panjang, tanggal 9 itu kita mulai pelayaran lagi, Duk Capil, Kabupaten Ngawi. Memang terjadi peningkatan, peningkatan kepengurusan terhadap administrasi kependudukan, ya mulai dari perekaman, kemudian ada cetak KTP, ketiga permohonan KIA, perubahan KK, maupun yang terpenting adalah perpindahan warga negara Indonesia. Sementara untuk perekaman, EKTP sendiri merupakan penduduk pemula juga mengalami peningkatan mencapai 79 orang per hari, dibanding pada hari biasanya yang hanya mencapai 50 orang. Meski begitu, Hasan menjamin untuk stok belangko pelayanan EKTP dan KIA saat ini masih cukup aman hingga beberapa waktu ke depan. Itu Wahyu, JTV, Ngawi